Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan menganalisis hama pada pohon pisang Kami beranggotakan 7 orang Yang pertama adalah saya sendiri di Mokotorama dengan lima akhir 259 Lalu saya Londra Sekarah Irena dengan lima akhir 259 Lalu saya Adita Tepidiani Tandeku dengan lima akhir 272 Saya Nabila Aviva dengan lima akhir 277 Saya Ayu Nyoman Intan Manduk Jani dengan lima akhir 256 Saya Aditya Tepidiani dengan lima akhir 110 Saya Aurillera Santanitrum dengan lima akhir 258 Pengamatan dilakukan terhadap tanaman pisang Di Kebun Praktik Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta Dengan jumlah sebanyak 36 petakan tanaman Setelah dilakukan observasi Ditemukan hama yang menyerang pada tanaman pisang Di area pertanaman adalah ulat penggulung daun Yang kemudian diidentifikasi hingga cara pengendaliannya Sebagai berikut Ada pun taksonomi hama ulat penggulung daun pada tanaman pisang Diklasifikasikan sebagai berikut Yaitu Kingdomnya Animalia Filmnya Arthropoda Dari kelas Insekta Dengan Ordo Lepidoptera Termasuk Famili Hesviredae Dengan Jenus Eryonata Dan terakhir yaitu spesiesnya Eryonata Traxel Daun yang diserang ulat biasanya digulung Sehingga menyerupai tabung Dan apabila dibuka Akan ditemukan larva di dalamnya Larva memotong bagian tepi daun Kemudian digulung mengarah ke dalam Larva yang masih muda memotong tepi daun secara miring Lalu digulung hingga membentuk tabung kecil Apabila daun dalam gulungan tersebut sudah habis Maka larva akan pindah ke tempat lain Dan membuat gulungan yang lebih besar Di dalam gulungan tersebut Larva akan memakan daun Dan biasanya gulungan tersebut menjadi layu Selanjutnya Musa alami dari Eryonata Trax Atau ulat penggulung daun Yang berasal dari parasitoid Yang pertama parasitoid yang menyerang telur Ulat penggulung daun Yaitu Ooncirtus erionatae Berasal dari Ordo himenoptera Dan familia enceridae Yang kedua parasitoid yang menyerang larva Ulat penggulung daun Yaitu Kotesia erionatae Yang berasal dari Ordo himenoptera Familia braconidae Yang ketiga parasitoid yang menyerang Dari larva hingga pupa Ulat penggulung daun Yaitu Santo pelimpa SP Yang berasal dari Ordo himenoptera Familia icineumonidae Lalu yang keempat Ada parasitoid yang menyerang pupa Dari ulat penggulung daun Yaitu beracimeria lasus Yang berasal dari Ordo himenoptera Familia calcididae Intensitas kerusakan Dari total 36 petakan tanaman pisang Diambil 5 buah sampel Dengan cara menghilang Pada tiap petakan sampel Terdiri dari 2-5 tanaman pisang Pada petak sampel pertama Ditemukan 4 dari 4 tanaman pisang Terserang erionata trek Pada petak sampel kedua Ditemukan 2 dari 2 tanaman pisang Terserang erionata trek Pada petak sampel ketiga Ditemukan 2 dari 4 tanaman pisang Terserang erionata trek Pada petak sampel keempat Ditemukan 1 dari 5 tanaman pisang Terserang erionata trek Pada petak sampel kelima Tidak ditemukan dari 4 tanaman pisang Terserang erionata trek Sehingga intensitas kerusakan Berdasarkan sampel yang ada yaitu sebesar 52,6% pengendalian pengendalian aeronata secara kimia dilakukan dengan insektisida racun kontak maupun racun perut, misalnya insektisida yang mengandung bahan aktif diazianon endosulfan dieldrindan dan demitoate penyemprotan dilakukan pada saat telur baru menetas, pengendalian secara mekanis juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan membakar bagian daun yang berisi larva atau pupa serta pengendalian dengan agensia hayati yang sesuai dengan konsep PHT yaitu menggunakan musuh alami berupa parasitoid yaitu Oon Citrus Aerionatae yang menyerang pada stadia telur ada juga Kotesia aerionatae yang menyerang pada stadia larva ada juga Zatoplimpla SP yang menyerang pada stadia larva hingga pupa dan Brasimeria lasus yang menyerang pada stadia pupa berdasarkan intensitas kerusakannya yang diambil melalui sampel dapat direkomendasikan pengendalian secara mekanis dengan pengumpulan dan pembakaran bagian daun yang berisi larva maupun pupa kemudian dilakukan pemberian musuh alami berupa parasitoid agar menekan perkembangan hama penggulung daun ini sekian dari hasil analisis kami kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!